nomor 25 diketahui limas tegak TAPJD kita gambar dulu ini limasnya ini limasnya harus bantu biar enak ya ini A B C D D nya ini ini kita lurus ke atas nah itu D nya garis kecil, 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 ke dan rusuk tegak TA 13 cm TA ini 13 cm saya tulis disini aja sama dengan TC 13 jika alpha adalah sudut antara garis AT garis AT ini dengan bidang TBD TBD ini bidangnya saya aksir bidang ini sin alpha adalah paling enak ini kita gambar dulu biar lebih gambar T nya disini ini A ini C ini T bidang TBD adalah bidang ini kita tarik garis yang ada di bidang TBD dari sini garis anggap aja ini O O T garis OT itu ada disini kita menghitung sudut ini sudut yang kita cari adalah sudut ini sudut ini sudut antara AT dengan O T karena garis OT ini ada pada bidang ini dan dan garis OT ini adalah refleksi dari AT terhadap bidang jadi ini adalah sudut yang kita cari sudut yang kita cari itu kalau saya gambar lagi ada disini nah ini adalah data nah panjang AC karena ini triple pentagoras ya ini 86 AC pasti 10 ini panjangnya adalah 10 ini ada 13 ya ini 5 ini 5 ini 13 ini pasti 12 ini triple pentagoras ya boleh dicek pakai pentagoras nah yang ditanya adalah sin alpha nah ini adalah alpha bukan theta nah ini alpha sin alpha sin demi depannya 5 ya miringnya adalah 13 maka sin alpha adalah 5 per 13 jawabannya yang benar adalah C selamat menikmati Terima kasih.